Kabar keperi kembali ke hadapan Anda. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma membuka secara resmi kegiatan Pekan Kreativitas Siswa dan Perkeman SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Kegiatan ini diikuti seluruh siswa SMP Negeri 16 yang dilaksanakan selama 3 hari. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dalam kesempatan sebut menyampaikan siswa SMP 16 Tanjung Pinang diharapkan mampu mentransformasi berbagai nilai yang terkandung dalam kegiatan ini. Kegiatan ini sangat baik dan positif karena sejak kecil siswa dididik untuk berwirausaha dan pembentukan karakter dan untuk generasi muda tidak terpengaruh terhadap budaya asing. Jadi ini SMP Negeri 16 Tanjung Pinang diharapkan mampu mentransformasi berbagai nilai yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter positif dalam diri peserta didik berupa karakter mandiri, disiplin, kerjasama, dan toleransi berbagai karakter positif lainnya. Kegiatan imitas dan perkemahan 2018 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang secara resmi saya nyatakan dibuka. Kepala SMP 16 Tanjung Pinang mengatakan persiapan yang dilakukan pihak SMP 16 Tanjung Pinang sebelum kegiatan ini yaitu pekan kreativitas yakni perlombaan, permainan tradisional atau rakyat. Adapun dalam kegiatan ini diikuti seluruh siswa SMP 16 Tanjung Pinang dilaksanakan selama tiga hari mulai hari Rabu 12 Desember hingga Jumat 14 Desember 2018. Acara ini juga dihadiri oleh Kapolsek Tanjung Pinang Timur. Sangat positif supaya juga anak-anak didik dari sejak ini sudah dididik untuk berwirausaha. Selain berwirausaha, tentu dia juga pembentukan karakter. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahun-tahun berikutnya juga tetap bisa telaksana dan ini merupakan satu upaya yang sangat positif untuk mengantarkan anak-anak kita mengenal bagaimana proses kehidupan itu bisa nanti ke depannya menjadi catatan berharga buat anak-anak kita. Sebelum acara puncak hari ini sebenarnya kita sudah melaksanakan pekan kreativitas, Pak, yaitu perlombaan alat-alat tradisional atau permainan tradisional berupa permainan rakyat yaitu permainan enggrang, tarik tambang, bakiak, dan karung, Pak. Semua kelas, Pak. Semua jenjang, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Selama tiga hari, Pak. Sampai hari Jumat. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Sampai hari Jumat.